Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan merubah mesin cuci otomatis menjadi mesin cuci manual dengan satu timer ya dimana satu timer dan satu saklar bisa dibilang saklar kecil ya untuk mempermudah bagi pemilik mesin cuci otomatis beralih ke manual bila dia menggunakan dua timer satu saklar dia mungkin sedikit kebingungan nih gimana cara operasinya mengoperasikan mesin cuci nya ya untuk ini modulnya udah dipastikan rusak dan mau beralih ke yang manual saja katanya yang lebih awet Oke kita akan langsung eksekusi ya Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. 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 13 14 9 12 5 8 1 dan 4 disini kita langsung saja tanpa menerangkan disini cara kerjanya langsung saja ini sudah tersedia angka yang terdapat pada soket relay ya di sini untuk ini fungsinya sebagai saklar spin atau pembuangan ya drain disini sebagai fungsi saklarnya disini dan untuk jalur ini yang ini langsung dari ke dinamo dinamo drain satu yang satu juga Oh ini ini sedikit dikoreksi ya ntar ini dikoreksi jangan lewat saklar tapi ini yang di atas di sambungnya langsung ke sini ya kita rubah dulu Hai nah untuk timer was langsung dari sini ya untuk saklar berfungsi hanya untuk on off pada relay dan pin yang sini biasanya kabel biru ya kabel biru di catat dulu di sini biasanya terdapat pada kabel stop kontak yang dari mesin cuci ya yang ke langsung ke listrik ini biasanya warna biru ini yang ke relay satu ke pin 14 terus yang lainnya menuju ke ke dinamo cuci satu terus ke bawah ke dinamo drain satu ya untuk mensuplai ke dinamo dan motor penarik pembuangan ya di sini untuk relay satu sama nomor 14 dan untuk pin 12 kita hubungkan ke kabel timur was terus yang dua kabel ini ya yang berdekatan kita tempel ke sini dan untuk yang satu ini kita masukkan ke pin 4 ya untuk yang sebelah sini ke pin 4 terus yang pin 8 kita menuju ke dinamo wash dan spin ya karena dinamo berputar berbeda ketika motor drain narik dia ada salah satu kakinya akan memutar tabung besar bila tidak pada tempatnya dia hanya memutar di bagian tengah tabung saja ya untuk ini di kalau tabung besar enggak berputar berarti kabel tinggal dibalik kesana atau kesini bisa Hai dan untuk pin 5 kita langsung menuju ke menuju motor drain ya dipahami untuk pin 5 disini yang pada soket ke motor drain pin 4 menuju kabel nomor tiga dari samping kanan ya 123 ke pin 4 untuk pin 8 kita menuju langsung ke dinamo wash atau spin kalau misal tabung kalau misal tabung besar enggak berputar kita tinggal kabel ini dipindah ke kabel yang sebelahnya lagi untuk ini timur wash 5 kabel ya 123455 kabel untuk yang ini udah mungkin barangkali ada yang mau save boleh di screenshot atau yang lainnya boleh Oke langsung saja kita praktek kita rakit ntar biar yang penting udah jelas ini untuk ininya tinggal kita pasang ntar setelah dipasang kita akan uji coba dengan dinamo oke setelah kita proses perakitan ya dari skema ini sekarang tinggal kita praktekan ya untuk kita tes untuk kabelnya yang spin dan cuci ini yang kabel spin terus yang cuci saja ini yang putih terus disini kabel kabel biru kita nanti sambungkan dengan kabel biru sama dan untuk kabel coklat dia emang tertuju cuma satu kabel dari stiker ya sama persis nih untuk kabel coklat yang ini dia sudah di atas ya di rangkaian sini sudah di atas disini sudah mensupply untuk satu timur satu untuk sweet satu lagi untuk pin 9 ya untuk coklat oke untuk percobaan untuk dinamo drain kita pakai coba pakai kipas ya untuk dinamo drain untuk politron dia pakai kabel warna merah kita masukkan kabel warna merah dan satu lagi menuju ke kabel biru sini ya saya yang nanti ikut sini karena dia di dinamo satu sih sama kabel biru dia menuju ke dinamo dinamo drain yang satu biru ke relei tuh percobaan kita yang ini enggak pakai karena dinamanya sudah kita coba pakai yang ini ya warna kabel hitam terus yang ini dinamo drain kita coba pakai kipas angin buat sampel oke langsung saja kita tes ya yang ini asal tes dulu udah masang beres kita coba masukkan stop kontak ya stop kontak di colokan kita yang ini belum di belum disetting ya untuk ini ini masih belum disetting karena dia masih nih masih belum dilem nah kurang seperti ini satu timur satu sweet on off ya untuk ini kita coba untuk cuci dulu terlihat dinamo sudah bergerak kanan dan ke kiri ya ya dia sudah bergerak normal untuk train belum dinyalakan ini untuk cuci kita coba ketika cuci sudah selesai kita coba saklannya dihidupkan motor train motor train yang motor trainnya sudah bekerja ya motor train terus kita timur cukup putar seperempat ya nah disini dinamo berputar hanya satu arah ya yang kesana saja yang menandakan dia sudah cukup menandakan dia sudah bekerja ya dinamo untuk memutarkan tabung besar sudah berjalan dan motor train tetap berjalan oke sekian dari saya semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat bagi semuanya jangan lupa like dan subscribe nya di channel kami agar tidak tertinggal dengan info info terbaru ya oh ya ini satu lagi ketika ada yang bertanya ya sempat ada yang bertanya ketika posisi mengering kita langsung matikan saklar gimana apakah tidak tongslet atau yang lainnya kita akan coba ya ketika posisi mengering timur sudah jalan tren sudah jalan kita coba matikan saklar ya coba ya ya di sini motor train berhenti dan posisinya kembali ke pencuci ya oke di sini bisa dilihat ya ketika posisi pengering kita matikan saklar dia akan masuk ke posisi pencuci dengan tarikan pembuangan sudah mati di of alias menutup Oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nih bagi yang mau screenshot boleh oke untuk ini gue rasa paham menggunakan dia menggunakan relay 220 volt ya bukan relay 12 volt Oke dari saya salam sukses Laslo buat semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih